Wow, The Prince. Macam istana benaran nih. Kayak di istana kayangan gitu ya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu, support, dukung as juga channel ini. Jutaan terima kasih asyik akan ok. Kepada kalian yang baru, ayo dong bantu dengan tekan butang subscribe. Subscribe itu gratis aja gang. Ok lah dan seperti biasanya asyik mendoakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video as kali ini agar diberikan kurniaan rezeki yang melimpah ruang yang tidak akan pernah putus-putusnya diberikan kebahagiaan yang kalian impikan juga diperlihara sentiasa daripada sebarang musibah. InsyaAllah. Amin. Ok lah hari ni asyik nak react satu video daripada channel Wulan L. Ferdinand. Ok jangan lupa untuk subscribe ya. Wah nama dia bukan lebih sedap lagi kan. Ok dengan judulnya kali ini, The Prince Sambal Majikan. Katanya di restoran Puncak Bogor yang lagi hits. Wah di Puncak Bogor ni. Ok nak tengok ataupun nak tahu seserumanya restoran ini. Yuk ikut us react. Yuk. Ok udah siap semuanya. Yuk kita mulai lah. Bismillah. Siangor Jawa Barat. Ok ini katanya restoran yang baru dibuka, baru saja launching dan sempat viral ya. Haa cantiknya di atas Puncak Bogor. Ada restoran Prince Sambal ni ok. Kalau kalian berkesempatan ayo datang libur di Puncak Bogor. Tarikan terbaru di Bogor ya. Aduh cantik sekali. Wow The Prince. Macam istana benaran ni. Kayak di istana kayangan gitu ya. The Prince. Duh anak-anak gadis pada masih suka. Kerana ada macam konsep. Kasel-kaselnya gitu. Istana-istana. Kayak di dalam cerita Barbie gitu kan. Jangan lupa ya di subscribe. Halo teman-teman. Assalamualaikum. Di perjalanan kali ini aku mau ajak kalian nongki-nongki di daerah Cianjur. Emang agak jauh ya teman-teman. Apalagi ada buka tutup puncak. Repot banget ya. Tempat yang mau aku kunjungi adalah The Prince by Sambal Majikan. Wah namanya aja udah ala-ala kerajaan nih. Oh ya teman-teman. Kalian harus catat nih ya. Waktu yang pas untuk berkunjung ke restoran ini. Yaitu di pagi hari. Kalian harus udah ada di puncak. Atau sore sebelum jam 3. Kalian setidaknya udah ada di daerah Cisarwar. Jadi pas dibuka arah ke atas. Jangan belum macet-macetan lagi di bawah. Untuk penjalanan dari Jakarta. Kalau gak ada macet mah cuma 2 setengah jaman ya teman-teman. Tapi karena di weekend selalu selesai. Lebih baik prepare dari pagi. Atau kalau pas kesiangan berangkatnya. Bisa kalian lewat jalur alternatif aja. Bangunan restoran ini dibuat seperti sebuah kastil. Yang berada di atas bukit. Viewnya ini 360 derajat. Bisa mandangin pegunungan yang super cakep. Apalagi menjelang malam lampu-lampunya ini menyala. Ya pokoknya berasa jadi senderela deh pokoknya. apa Pinocchio ya untuk area parkirnya ini luas banget ya teman-teman bisa menampung sekitar 100 mobil mungkin lebih kayaknya di depan parkiran ini ada musola nih teman-teman jadi gak ribet lagi kalau mau sholat harus masuk dulu ke restorannya gitu ada musola perempuan dan ada yang laki-laki nah di belakang musola ini tersedia juga tempat wudunya btw kalian yang mau jajah kuliner yang enak-enak di seputaran Jakarta, Bogor dan sekitarnya wajib nih stoking-stoking karko kuliner channel konten-kontennya semua bikin kita tuh ngiler banget dan bakalan bikin kita tuh kepo banget itu ada dimana sih lokasinya makanya jangan lupa di subscribe dan dihidupin juga loncengnya ya aku sampai The Prince ini sekitar jempatan nih teman-teman cuma cuacanya memang daging gak mendukung sepertinya memang mau hujan deras karena memang tadi di jalan juga udah sempat hujan terus berhenti terus sekarang udah mulai gerimis dan ini ada petir tuh kenceng banget dan sepertinya memang mau hujan deras nah kalian bisa denger sendiri itu suara petir ini kenceng banget loh petirnya memang kayaknya sih ini bakalan hujan deras ya di sebelah kiri aku ini adalah sambal majikan jadi kalian juga bisa makan di sambal majikan di lesehannya gitu asik sih tapi bangunan yang sebelah kanan aku ini lebih menarik ini adalah The Prince nya nih teman-teman nah di pelataran ini ada kursi-kursi dan mejanya yang terbuat dari bambu tapi karena ini menjelang mau hujan kayaknya gak cocok banget sih duduk di area luarnya ini ya bangunan The Prince emang sesuai dengan namanya ya keren sih bangunan yang didominasi warna putih dengan cahaya lampu dari dalam restoran ini untuk area tamannya juga super cantik ya teman-teman ada tanaman asli dan juga ada tanaman yang palsunya nah nanti malam di sekitar tamannya ini bakal menyala juga nih benar-benar merasa hidup deh pokoknya kayak film di 3D gitu oke teman-teman kita lanjut lagi ke dalam istananya ini ya untuk bagian depan restoran ini atau area pintu masuk restoran ini ya menurut aku memang biasa aja ya gak seperti sebuah istana gitu atau pintu masuk istana memang sih yang dominan terlihat menariknya itu adalah bangunan di atasnya yang berwarna kemasan tapi pas masuk kalian akan disajikan dengan bunga-bunga yang menempel di atas langit-langitnya dan kalian juga bakal terpanat dengan pemandangan di depan mata yaitu view pegunungan makanya restoran ini dibuat open space agar pengunjung bisa menikmati pemandangan tanpa terhalang oleh jendela atau pembatas lainnya The Prince ini terdiri dari 3 lantai 2 lantai untuk area dining di lantai paling atas adalah spot terkecehnya nih teman-teman untuk foto-foto di lantai 1 view-nya juga cakep ya jadi bisa pilih di area lantai 1 atau di lantai 2 memang view di lantai 2 itu ya lebih tinggi aja sih cuma posisinya ini sama untuk pembayaran bisa semuanya nih teman-teman bisa tunai, bisa debit, bisa curious ya pokoknya bisa semuanya kita lanjut lagi ke lantai 2 katanya di lantai 2 ini ada sofanya jadi kita mau duduk di area sofanya nih lebih selesa gitu kan wah udah mulai hujan deres banget nih teman-teman nah memang ya di lantai 2 ini posisinya memang lebih tinggi tapi untuk view-nya itu sama aja nah karena udah mulai hujan deres di ujung sana udah mulai ditutup-tutupin gitu nih teman-teman karena nyiprap gitu ke dalam oh ternyata tiang-tiangnya ini memang baru dipasang gitu sih kalau pas lagi hujan deres kayak gini hmm keren banget sih kalau misalnya memang gak ada tiang-tiangnya ini ya jadi kayak gak ada pembatas sama sekali kita bisa melihat view gunungannya itu seperti lukisan gitu loh teman-teman tapi hujan-nya hujan deres dingin banget deh aku sampe bingung mau duduk dimana karena memang hujannya terlalu deres banget jadinya nyiprat gitu ke dalam jadi makanya ditutup-tutupin kayak gini deh di lantai 2 ini ada toilet dan wash taffle-nya juga ya teman-teman nah untuk konsepnya sendiri di lantai 2 ini ya sama lah ya sama ya di lantai 1 cuman di lantai 1 itu memang kayaknya lebih meriah dengan bunga-bunganya gitu sih kayaknya sih memang lebih banyak bunga-bunganya yang di lantai 1 ya kalau untuk kusik-kusiknya ya sama persis sama bedanya di lantai 2 ini ada sofanya aja nah kalian harus bawa jaket nih kalau mau nongkang di The Prince-nya ini dingin sekali kalau lagi pas hujan lagi teruk dingin dia kan hujan-hujan gini emang enaknya tuh makan yang kuah-kuah ya jadi kita mau order makanan dulu nah makanan kita udah dateng nih teman-teman disini aku pesan empal gentong terus suami aku pesan sop kambing madura terus minumannya lemon grassy dan hot tea nah untuk empal gentongnya ini lumayan ya ini enak porsinya juga banyak dagingnya juga banyak isiannya banyak untuk sop kambing maduranya aku nggak nyobain karena aku nggak suka daging kambing tapi kata suami aku sih bumbunya kompleks karena isiannya juga rame sebenarnya The Prince ini menyajikan western food sedangkan sambal majikannya menyajikan masakan Sundaan ya teman-teman tapi menunya ini digabungin bisa juga pesan yang masakan Sundaan di The Prince ini dan ini dokter menu-menunya nah dilapar menurut aku menu-menunya variatif ya teman-teman kalau videonya kecepatan bisa di pause aja ya untuk lebih detailnya ada western juga ada masakan daripada Indonesia juga banyak baratinya selesai makan nyantai-nyantai sebentar terus langsung pulang deh karena anginnya disini kenceng banget lama-lama bisa jadi es kalau disini nah ini adalah suasana malam di The Prince ini teman-teman semua lampu-lampu dikasihnya menyala dan teman-tamannya juga ikut menyala nih cantik banget kan gimana udah kayak di film 3D kan pokoknya ini keren banget sih di suasana malamnya ya di sambal majikannya juga lampu-lampunya meriah ya teman-teman by the way sebenarnya ada yang bikin aku kecewa sih karena gak bisa naik ke spot area kastil yang di atasnya padahal tujuan utama kita kesini mau selfie di atasnya itu katanya lantainya ini bocor gitu nih teman-teman lagi diperbaiki tapi gak tahu sampai kapan tapi ada bernyata senangnya juga nih nanti akan dibangun tempat wisatanya juga dan The Prince ini sedang buka cabang nah dalam waktu dekat udah mulai grand opening katanya wah bakal lebih menarik lagi nih oke teman-teman segitu aja review dari aku makasih ya udah nonton sampai akhir semoga besok-besok aku bisa ajak kalian jalan-jalan sambil nongki-nongki dan staycation ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi jangan lupa like and comment this video and subscribe bulan FDN channel let's go to next clip bye bye wassalamualaikum assalamualaikum 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 haa tu tadi dapat sangsikan Prince sama majliskan di atas Puncak Bogor yang baru sahaja grand opening dan viral juga ya antara tempat yang perlu dan harus dikunjungi kerana kita boleh melihat pemandangan yang gunung-gunung dan juga yang paling bas sebab ada bangunan castle ataupun istana seperti di zaman macam di dalam cerita-cerita dongeng anak-anak gitu ya nak suka sekali sebab keadaannya begitu indah santai je macam ada open space macam tu ada juga open space ada indoor juga dan ada juga sambal majikan yang juga meriah dengan lampu-lampu kalau waktu malam lampu-lampunya luar biasa dan asal tadi dikongsikan bagaimana dapat rasa kedinginan ya sebab mungkin di atas puncak kita rasa lebih dingin ditambah pula tadi dengan hujan wah lebih dingin ya lebih dingin harus bawa baju tebal katanya dan saya suka sekali tarikan terbaru di Bogor ini luar biasa cafe restoran yang pasti kalian harus kunjungi kalau kalian dekat dan orang kata apa ya The Prince by sambal majikan katanya luar biasa sekali dan paling best adalah spot untuk ambil gambar tu kan dekat castle ataupun istana itu dan juga di kawasan sekeliling dengan penuh dengan bunga-bunga dan juga lampu-lampu macam di sebuah cerita dongeng anak-anak gitu kan seru ya ada waktu jangan lupa untuk berkunjung ke The Prince sambal majikan ada insyaAllah doakan as dapat sampai ke pucat Bogor ini ok oklah sampai kesin dulu video di channel untuk kali ini kepada kalian yang teman-teman dengan us juga tak terima kasih saya ucapkan ok kepada yang baru yang masih belum subscribe ayo doang bantu dengan tekan-takan subscribe kerana subscribe untuk gratis aja gang like, komen dan share juga sampai kita ketemu lagi insyaAllah di lain videonya Assalamualaikum semua dadah sub indo by broth3rmax